Intro Kecewa setelah 6 bulan tidak menerima gaji dari bulan Juli hingga Desember 2016, ratusan masa yang menamakan diri Forum Guru Honorer Simalungun melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Simalungun. Selain masalah gaji, para guru honorer juga menyatakan menolak surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Simalungun tertanggal 29 Juni 2018 karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Pasal 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Terkait perpanjangan SK Honorer, masa guru meminta agar ditandatangani langsung oleh Bupati dan bukan Kepala Dinas dan meminta agar tidak terjadi penurunan gaji yang sebelumnya 2 juta menjadi 1 juta rupiah. Forum Guru Honorer Simalungun ini juga menyatakan mengutuk ras oknum yang menzolimi Guru Honorer di Simalungun. Ketua DPRD Simalungun yang menerima tuntutan masa guru tersebut meminta untuk diberikan waktu hingga bulan Oktober 2018 mendatang. Sementara terkait gaji yang belum dibayarkan pada tahun 2016, DPRD akan mencari payung hukum guna membayarkan gaji tahun 2016 tersebut dikarenakan anggaran tahun 2016 sudah berlalu dan telah dipertanggungjawabkan. Setelah mendapatkan penjelasan dari DPRD, masa kemudian melakukan aksi makan ubi singkong rebus bersama yang juga sebagai bentuk protes atas nasib para guru honorer. Menanggapi apa tentang pertemuan tadi, saya harap itu bukan hanya sandiwara atau manis di bibir. Harapan kami mewakili 1.502 guru honorer yang ada di Simalungun itu akan segera terrealisasi dan kami mau gaji kami tetap 2 juta rupiah. Karena masalah guru memang bukan hanya masalah daerah, melainkan juga masalah nasional. Banyak guru yang masih bergaji 300 ribu bahkan 500 ribu sebulan. Oleh karena itu, pemerintah pusat juga kami harapkan untuk memperhatikan nasib guru yang ada di seluruh Indonesia secara khusus yang ada di Kabupaten Simalungun agar diperhatikanlah bagaimana nasib guru ini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!